Alhamdulillah Nah sebelum dimulai Lomba-lomba nanti Oleh Habib Ambi Oleh Habib Harif dan lainnya Sekarang Saya mulai dulu Lomba Beberapa pertanyaan Yang bisa jawab Dapat hadiah 50 ribu Setuju Nah jadi Tapi begini kita mulai Pertanyaannya untuk putra Laki-laki ada pertanyaan Untuk perempuan setuju Ada pertanyaan Yang berkaitan dengan Agama ada pertanyaan Yang berkaitan dengan Kebangsaan setuju Betul Wah baik Kalau begitu saya mulai Langsung ini hadiahnya Hadiah langsung Ya coba Habib Alwi Nanti bagi-bagi Hadiahnya Ya Sama Habib Hanif Pertanyaan untuk Yang laki-laki Jangan langsung jawab Yang bisa jawab Angkat tangannya ya Nah coba Hanif mungkin bisa disitu Lihat siapa yang angkat tangan Lebih dulu Ditunjuk Kalau langsung jawab Nggak diterima jawabannya Yang laki-laki dulu Yang laki-laki Pertanyaan pertama Yang bisa jawab Angkat tangan yang tinggi ya Ya Habib Hanif Lihat ya Anak laki-laki Anak perempuan Jangan dulu Ini pertanyaan buat Anak laki-laki Pertanyaan pertama Anak laki-laki Ya Ayo Perhatikan baik-baik Pertanyaannya Pertanyaan pertama Untuk anak laki-laki Di kotak manakah Dilahirkannya Nabi Muhammad Maju Maju Sudah yang angkat dua Yang pakai piji putih Di kota mana Langsung Ayo jawab Di kota motok Salah atau betul 50.000 Iya Sekarang pertanyaan Untuk yang perempuan Yang bisa jawab Langsung angkat tangannya Berarti kan Nabi Hanif Siapa nih Angkat keluar Ayo Iya Siapakah Nama Ibu Nabi Muhammad Iya Siapa Nama Ibunya Ayo Langsung Ayo Yang lain Jangan-jangan jawab Diam dulu Siti Aminah Siti Aminah Salah atau betul 50.000 Sekarang Anak laki-laki Lagi Ayo Anak laki-laki Sudah Baik Apakah Nama Solat Yang dilaksanakan Pada saat Matahari Terbelum Nggak boleh Djawab dulu Angkat tangan Solat apa Solat lagi Salah atau betul 50.000 50.000 Iya Sekarang Perempuan Jangan digawab Angkat tangan Dulu Setuju Angkat tangan Iya Ayo Apakah Nama 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 Solat Sunnah Yang dilaksanakan Setelah tidur Di malam hari Nah Jangan Jangan Yang bersuara Angkat tangan Ayo Nama Solat Sunnah Solat 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 Sunnah yang dilaksanakan setelah bangun tidur di malam hari sholat tahajir sholat tahajir betul 50 ribu sekarang yang udah berapa tuh pertanyaan yang agama dua ya sekarang masih pertanyaan agama lagi-lagi sekarang lagi-lagi dua dimanakah nabi muhammad sallallahu arihi wa sallam meninggal dunia yang sudah jangan dulu siapa ayo ini inti-inti merinah merinah dimana dimana merinah dimana merinah salah betul 50 ribu bagus sekarang yang perempuan ayo yang perempuan yang perempuan pertanyaannya perhatikan yang perempuan semua apa nama hari raya setelah bulan ramadhan 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 yang perempuan yang perempuan tadi ini di luar ini ijul laha ijul adha betul atau salah ayo sekarang betul betul ijul fitri ijul fitri betul 50 ribu ijul 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 adha bukan setelah bulan ramadhan baik yang laki-laki lagi sekarang ayo siap-siap siap-siap masih agama dulu agama lima-lima nanti kebangsaan lima-lima ijul sekarang untuk laki-laki siapa nama paman nabi yang memelihara nabi semenjak kecil siapa 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 nama paman nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang memelihara nabi muhammad semenjak kecil 50 ribu ijul sekarang yang perempuan yang perempuan siapa nama paman nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang mati sakit di perang uh ayo 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 siapa yang bisa ayo nama paman nabi yang mati sakit abu talib abu talib buka ayo ada kalau tidak bisa kalau tidak bisa di oper ke laki-laki pertanyaannya kalau tidak bisa anak-anak kita oper ke ibunya ayo ibu-ibu hamzah hamzah 50 ribu bagus jadi paman nabi yang mati sakit di perang uhud namanya saybuna hamzah alhamdulillah sekarang anak laki-laki anak laki-laki pertanyaan keberapa yang keberapa yang kelima anak laki-laki yang terakhir pertanyaan agama anak laki-laki iya anak laki-laki sekarang pertanyaannya ayo duduk ya sudah siapakah nama halifah yang pertama ayo halifah yang pertama siapa sahabat nabi yang jadi halifah yang pertama siapa siapa alih alih betul atau salah salah ayo siapa lagi pertama eh tentu dikasih tau ibunya tadi gak boleh ayo 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 siapa yang bisa bisa ayo ayo yang bisa maju ayo ayo siapa yang bisa Allah salah siapa lagi yang bisa siapa 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 terakhir kalau gak bisa dioper terakhir halifah pertama sahabat nabi siapa ya ini agak maju ini ayo jawab sayan siapa yang terakhir yang terakhir dioper segaran dioper ke ibu-ibunya dioper perempuan ke perempuan ayo ibu-ibunya yang coklat di luar siapa sekarang yang perempuan siapakah nama istri Nabi Muhammad yang pertama istri Nabi Muhammad salah ayo ayo siapa jadi sekarang sudah selesai pertanyaan yang menyangkut agak agama sekarang yang menyangkut kebangsaan ayo semua sekarang yang laki-laki dulu siapa nama pangeran di tanah Jawa yang jadi paklawan kemerdekaan Indonesia yang laki-laki dulu saya angkat tangan nih bisa nggak ayo ayo apa ya ayo nama pahlawan perempuan siapa yang bisa jawab ibu-ibu ibu-ibu nah ini ayo ayo perempuannya pemberani melawan Belanda ceknya agin ceknya agin betul 50 ribu alhamdulillah ayo sekarang yang laki-laki yang laki-laki ayo satu saja dulu satu saja dulu supaya berkarena betul iya 50 ribu 100 ribu sekarang yang perempuan proklamatur itu ada dua yang satu sudah disebut barusan berkarena yang satu lagi siapa perempuan ayo ayo siapa bers Muhammad Hatta yaitu bapak Muhammad Hatta betul 50 ribu alhamdulillah bagus sejalan yang ketiga laki-laki yang ketiga ayo berapa ya enggak boleh nyontek pakai HP enggak boleh lihat HP enggak boleh ngajak ibu ya ayo sekarang pertanyaan berikutnya yang lagi-lagi tanggal berapakah Indonesia merdeka yang kecil Aduh-hati-hati-hati tahun berapa 17 Agustus tahun 45 ayo sekarang yang perempuan yang perempuan ada sebutkan sila pertama Pancasila ayo ayo yang maha Esa 50.000 eh jangan nyerbu ya tutup-tutup tangan nanti yang ditunjuk satu berdiri setuju ya yang laki-laki ya perhatikan siapakah nama presiden Indonesia yang belum selesai belum selesai pertanyaannya siapakah nama presiden Republik Indonesia yang memerangi PKI ayo ayo masih ada yang angkat tangan ayo siapa namanya pertanyaannya apa presiden Indonesia yang memerangi PKI siapa? 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 Syoharto siapa? Syoharto Syoharto bagus Rp50.000 segera yang perempuan nah yang perempuan yang perempuan hayo yang perempuan ayo yang perempuha ayo pakai nama pahlawan dari Sumatera Barat Sumatera Barat siapa yang tahu Ayo yang pakai bajunya kayak nama pahlawan laki-laki dari Sumatera Barat dari Padang belakang-belakang sebentar sebentar mana yang bisa jawab Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara Salah Ayo dia pakai Ibu-ibunya Ibu-ibu yang biru Nah duluan tadi Siapa Bu Tuhan Ibu Imam Bonjo Iman Bonjo Bagus Rp50.000 Jadi anak-anak mesti ingat Ada pahlawan Pangeran dari Jawa Namanya Pangeran Ibu Negoro Kalau pahlawan yang dari Aceh perempuan Jut Nyakbir Kalau yang dari Sumatera Barat Barusan Iman Bonjo Bagus Nah sekarang pertanyaan berikutnya Buat yang laki-laki Ayo buat yang laki-laki Ayo buat yang laki-laki Apa nama burung antara negara Indonesia Ayo Sebentar Ini burungnya ada di bajunya nih Bukan Burung Garuda Burung Garuda Rp50.000 Iya Bagus Sudah berapa pertanyaan lagi-lagi Sudah empat Sekarang yang perempuan Ayo yang perempuan Yang perempuan Ya Sebutkan nama pahlawan perempuan yang Yang Dijadikan sebagai hari ibu Kelakurannya di Indonesia Siapa? Coba Kartini R.A. Kartini Bagus Raden Ajan Kartini Betul Rp50.000 Sekarang yang terakhir Buat anak laki-laki Terakhir Terakhir Ayo Sebutkan Salah satu negara yang menjajah Indonesia Ini nih Ini biru Biru Belanda Belanda Rp50.000 Iya Sekarang yang berikutnya Perempuan Sebutkan Nama negara Yang juga menjajah Indonesia Di tahun Empat puluhan Ayo Siapa? Ini nih Nama negara Tuput Coba Rp50.000 Bagus Sudah Rp55 Sudah Baik Sekarang Pertanyaan Yang terakhir Yang terakhir Ini hadiahnya besar Gak gede Hadiahnya Rp100.000 Nah Perhatikan Rp100.000 Anak perempuan dulu Atau anak laki dulu Anak laki Anak laki dulu Ini Rp100.000 Siapa yang bisa Menyebutkan Rukun Islam Ayo Anak laki Sebenar 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 Rukun Islam Rukun Islam Oh ya udah Tapi ini beda Pertanyaannya Ayo Rukun Islam Rukun Islam Dia udah Dia udah 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 menang Tadi Yang lain Coba Inti Rukun Islam Rukun Islam Ada lima Satu Sholat Nah terus Satu Satu Sahagat Dua sholat Tiga berpuasa Empat berdakat Lima bergaya Jika mampu Sudah betul Iya Rukun Islam Betul Rp100.000 Segera yang perempuan Siapa bisa Sebutkan Rukun Iman Ayo Yang belum Mana yang belum Ayo Yang mana Yang belum Ayo Rukun Iman Ini hadiahnya Besar Berima 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 Kepada Rasul Yang pertama Berima Kepada Allah Yang pertama Nabi Yang ketiga Berima Kepada Rasul Rasul Allah Berarti belum Bisa Yang lain Cepat Cepat Nih Ini Ayo Ayo Rukun Iman Yang pertama Yang pertama Beriman kepada Tuhan Yang ke Allah Yang kedua Beriman kepada Nabi Yang ketiga Yang ketiga Ayo Ayo Beriman kepada Rasul 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 Yang ketiga Yang ketiga Kepada Ayo Siapa Ayo Rukun Iman Satu Iman kepada Allah Dua Iman kepada Nabi Tiga Iman kepada Rasul Rasul Iman kepada Kitab-kitab Allah Iman kepada Rasul Rasul Allah Iman kepada Ayo 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 Siapa yang bisa beriman kepada Allah beriman kepada kitab kita siapa lagi sudah dibukti dari tadi sudah dibukti beriman kepada Allah dua malaikat tiga kitab-kitab Allah empat nabi dan rasulnya yang lima hari kiamat enam kodar dan kodar betul seratus ribu Alhamdulillah sekarang yang paling akhir satu dari perempuan satu dari laki-laki jawab ya hadiahnya seratus ribu duduknya yang rapi ini berantakan duduknya yang rapi yang rapi yang rapi perempuan satu laki-laki satu laki-laki dulu siapa yang bisa membaca lengkap teks Pancasila merah disini habis ini perempuan laki-laki dulu laki-laki dulu ayo teks Pancasila baca Pancasila satu sampai lima satu ketuhanan Pancasila satu ketuhanan yang maha esan dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul seratus ribu sekalian perempuan selamat yang bisa coba ambil hamil hikmat kebijaksanaan di mainin apa itu bagus alhamdulillah kita semua hari ini anak-anak Indonesia anak-anak Pancasila bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan agama dan pertanyaan-pertanyaan kebangsaan alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah nah saya mau tanya semua cinta kepada agama cinta kepada negara cinta kepada bangsa yang bisa kita sampaikan selanjutnya kita silakan daripada paritia akan ada lomba-lomba lomba apa aja aduk-aduk bawa laru bawa lari di sendok terus makan kerupu mintan telur karet wajah mintan karet dibuka kemudian masukin pensil ke botol bisa insyaallah semua ya ada karet tambah ada pindahin ke putu ya insyaallah baik kalau begitu saya tutup sama-sama kita baca doa selanjutnya kita bawa perlomba perlomba selanjutnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rambu lalamin amin allahumma salli wa sallim ala sayyitah mersaleen amin di wasahduh ajna'in amin allahumma anzil alim rahmataka wa sirataka wa barakataka ya wa nusrataka ya khayaran masyarakat amin allahumma barik di Indonesia amin allahumma barik di Indonesia amin allahumma barik di Indonesia amin sabar biulamaiha amin wabaraiha amin wabaraiyataha amin minal maslimin wal yuslima amin wal mucumina amin amin allahumma selamat menikmati 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 selamat menikmati